Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama Yang terambil dari Matius pasal 16 ayat 21-28 Nah Bapak Ibu, judul berikop ini adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Kristus Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Sudara sekalian Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Jerusalem Dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-iman kepala, dan ahli-ahli Torah Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menagur dia Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau Maka Yesus berpalin dan berkata kepada Petrus Enyalah Iblis, engkau suatu batu sandunan bagiku Sebab engkau memikirkan apa yang dipikirkan Allah Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya Setiap orang yang mengikut aku Ia harus menyangka dirinya Memikul salibnya dan mengikut aku Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya Ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya Karena aku, ia akan memperolehnya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia Tetapi kehilangan nyawanya Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan bapanya Diiringi malaikat-malaikatnya Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya diantara orang yang hadir disini Ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia Datang sebagai raja dalam kerajaannya Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Dalam prikop yang baru saja kita baca ini Kristus berbicara untuk mempersiapkan para muridnya Untuk menghadapi peristiwa yang besar Yang akan menggoncangkan iman mereka Yaitu penderitaan dan kematiannya Pada saat Kristus menjelaskan tentang apa yang akan dialaminya Tiba-tiba Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia Namun Kristus kemudian berbalik dan menegur dia Menegur Petrus Saudara, setelah Yesus menegur Petrus Yesus juga berbalik kepada murid-muridnya Dan berkata kepada mereka Dengan perkataan yang selalu diingat oleh semua orang Kristen Di sepanjang zaman Dia berkata Setiap orang yang mau mengikut aku Dia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya Dan mengikut aku Saudara Dari hal ini Kita melihat bahwa salah satu prinsip pemuridan Atau menjadi murid yang penting Yaitu kita harus menjadi Ketika kita ingin mengikut Kristus Yaitu kita harus mengikuti kehenaknya Kita menaati apa yang diinginkannya Dan bukannya sebaliknya kita mencoba Mengatur-ngatur Tuhan Seperti apa yang dilakukan oleh Petrus Dan hal yang dapat kita pelajari dari pasar ini Bahwa harga dari mengikut Kristus Adalah kesiapan kita Untuk kehilangan apapun yang kita cintai Termasuk nyawa kita sekalipun Orang yang mencintai apapun selain Allah Tidak layak untuk menjadi murid Kristus Saudara Di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari Kita seringkali bertemu dengan berbagai masalah Masalah-masalah itu bisa saja berkaitan dengan Kehilangan kenyamanan kita Kehilangan harga diri kita Kehilangan harta Perkayaan kita Kehilangan jabatan atau kedudukan Bahkan kita juga bisa Menghadapi masalah yang hampir Membuat kita kehilangan nyawa kita Saudara Firman Tuhan hari ini Menasehatkan kita Agar kita jangan sekali-kali pernah meninggalkan Tuhan Hanya karena kita takut kehilangan hal-hal tersebut Karena Tuhan lebih berarti dari semua hal-hal itu Saudara Marilah kita mengambil waktu sedinak Untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar Saudara Apakah saudara mengasihi Tuhan lebih dari keinginan-keinginan saudara Bahkan dari nyawa saudara yang sendiri Saudara Mertilah kita mengambil waktu sedinak untuk Mendoakan hal-hal Berdoalah agar Tuhan memberikan saudara Kemampuan untuk mengasihi Tuhan Dengan segenap hati Lebih dari apapun termasuk Nyawa saudara yang sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saudara Percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan anugerah dan kekuatan bagi saudara Agar dapat mengenal dia secara pribadi Mengasihi dia secara pribadi Dan mematukan saudara Untuk meninggalkan semuanya Hanya untuk mengasihi dia Mari kita berdoa Kita berdoa Ya Tuhan Allah Bapak kami Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Kami bersyukur buat seluruh kasih dan karunia bagi kami Terima kasih Jika engkau Jika engkau memberikan kami kesempatan pagi hari ini Untuk boleh merenungkan firmanmu Tuhan Kami percaya bahwa semua ini Hanya karena anugerahmu Tuhan Yesus Dan hari ini jika engkau mengajarkan kami untuk mengasihi engkau lebih daripada segalanya Kau berikan kami kemampuan Tuhan Yesus kekuatan Supaya kami boleh mengasihi engkau lebih daripada segalanya Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami serahkan hidup kami ke dalam tanganmu Semua yang kami kerjakan hari ini Biarlah mendatangkan kemuliaan bagi kerajaanmu saja Di dalam nama Tuhan Yesus Sekarang berdoa kepada baga sorgawi Haleluya Amen Amen Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat pagi